Di episode kali ini, gue dan Livia nginep di salah satu hotel Bintang 5 yang lokasinya lumayan well hidden di daerah Jimbaran, tapi cantiknya bukan main. Kira-kira ada fasilitas apa aja ya di sini? Oke guys, kita baru banget check-in. Ini sekarang kita udah di dalam kamar. As usual, Livia yang bakal pandu, Livia. Jadi ini kita udah sampe di hotel Cruise Breakers, ya. Di daerah Jimbaran. Jimbaran, betul. Oke. Oke, ini kita tipe one-bedroom pool, jadi semua kamar di hotel ini tuh ada poolnya, seru kan, ada private pool. Ini kamarnya kira-kira kayak gini, aksesnya langsung ada poolnya. Oke, betul. Mantap. Anyway, ini kasurnya, terus nih karena kita lagi ngerayan, happy anniversary kita yang pertama, terus dia ada kayak ginian nih. Ada angsa-angsaan, terus dia view-nya langsung menghadap ke pool. Poolnya sebenernya gak terlalu gede sih, tapi cukup lah buat kalian kapolan gitu kan. Terus di depan tuh ada dua bin bags juga. Terus lanjut lagi ke Livia, betul. Nah, yuk! Di kamar mandinya gede juga sih, aku bilang. Ada bathtub juga, ada rent shower, semua lengkap. Gede sih. Seksi. Terus yang paling enaknya tuh dia ada akses keluar. Jadi kalian kalau dari pool, gak usah lewatin kamar, kalian bisa lewat sini. Kasih contoh lift. Yuk, kita harusnya ke jalan-jalan ke pool ya. Cara, enak sih tempatnya. Iya, di sini. Jadi kalian gak usah lewatin kamar pribadi atau dari luar tuh, bisa langsung-langsung kemari dan langsung mandi. Betul gak sih? Betul. Oke guys, kita mau jalan sore sekarang sambil mau liat-liat fasilitas kali, Livia. Iya, kita mau liat fasilitas. Nah, ini lorong ke kamar kita nih. Jadi di depan, kita punya tuh di kamar 206. Ini Livia mau pandu. Livia kasih tau ya. Fasilitasnya ada apa aja sih, Livia, di sini? Ada gym, ada spa, ada kolam renang. Kolam renangnya ada tiga bahkan. Ada tiga bahkan ya? Oke, ini luarnya kayak gini guys, cakep banget. Tadi sih kita dianterin pakai bagi car untuk ke kamar. Tapi kalau lu mau jalan kaki juga bisa. Ini cakepnya, ini ada apa lu namanya? Gilalang. Gilalang. Iya. Kayak gini ya, bagus ya. Kayak lagu apa, lagu Indonesia tuh yang suka kayak gini-ginian. Di sini... Ada restoran juga. Ini pool ya, belakangnya itu restoran. Iya, jadi breakfast, lunch, dinner semua di satu restoran itu aja. Di point break namanya. Dia cuma punya satu restoran doang. Ini chapelnya. Ini chapelnya. Jadi yang mau wedding boleh sih. Iya. Mau lihat chapelnya, Lef? Let's go. Ini salah satu fasilitasnya nih, chapel. Kita check out tempatnya kayak gimana. Oh, cakep banget ya. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. 48, hampir 50 packs gitu lah. Terus nih chapelnya itu menghadap ke... Ini ada pula gitu. Tapi sananya masih ada lahan kosong. Siapa tahu ada yang berminat bikin hotel bintang lima. Oke, kita lanjut ke fasilitas selanjutnya. Ini spanya ada di sebelah sini. Ini di sebelah kamar 501. Oh, ini tiara kayak lidah boya juga tuh. Oke, terus seberang spanya ini. Cuma segini doang sih tempatnya. Wih, syahdu banget gak sih tuh? Wuh, cakep. Terus, habis itu sini infinity poolnya ya. Bener cakep gak? Jadi kalau di kamar masih belum terlalu puas, kalian bisa berenang lagi di sini. Cuma ini kayaknya gak ada orang gara-gara. Udah gak ada matahari kayaknya. Gitu, cakep sekali. Lihat tuh. Jadi dia ada crossfit juga di sini. Tapi gak ada orangnya. Kayaknya orang-orang di sini pada fit semua kayaknya gak butuh ini. Gak lah, ganda. Oke, ini crossfitnya bener. Ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Jujur gue kayak pengen ikutan si crossfit ini sih kayak. Soalnya udah terbanyakan makan dan harus keluarga sebenernya. Oke. Ini ada jalan untuk langsung naik ke atas sebenernya. Itu Liv naik ke atas. Jalan ke lobby. Ke lobby ini ke atas. Ini buat ke pool, kalau gak ke restoran. Ini estetik gak, Liv? Bisa buat foto gak sih ini? Iya, coba. Iya. Oke deh, kita langsung jalan ke atas. Kita mau naik, kita mau, apa namanya, gunain fasilitasnya juga. Itu shuttle yang bisa bawa kita ke supermarket sama ke pantai. Ini bisa bawa kita ke pantai Balangan sama Dreamland Beach juga. Ini depan lobby nih ada poolnya. Ini pool pertama sih sebenernya. Pool pertama. Terus itu pool kedua tuh yang di depan restoran. Ini ada Liv ya. Halo Liv. Terus di belakang chapel itu pool ketiga. Sama yang keempat itu di kamar kalian gitu. Terus ini kayaknya ada bar juga. Kalian bisa hangout disini juga guys atau coba aku tanya nih kabar apa. Oke, kurang lebih kayak gitu. Terus bisa nongkrong-nongkrong cakep disini juga nih. Sambil lihat pemandangan. Ya, kurang lebih kayak gitu. Cakep sih. Lumayan private juga di bawah restoran. Halo guys, ini lagi dengan di siapa ini? Oke ya. Oke, jadi ini kita lagi nikmatin salah satu fasilitas hotel juga gitu. Ini shuttle-nya ini bisa bawa kalian tuh ke Balangan Beach. Ini jaraknya sekitaran 2 kg dan cuma sekitaran 5 menit doang lah dari hotel ya. Betul ya itu ya? 5 menit ya. Nah, kalau untuk fasilitasnya sendiri ini, dia tuh ada 5 sesi kan ya? Betul. Ini jam berapa aja tuh? Itu dari jam 9, habis itu jam 11. Setelah itu di jam 2, jam 4, sama di target setelah aset, itu di jam 7 sore. Oke, jadi itu bisa pick up dan juga drop off ya gitu ya? Ini juga ada lokal restoran seperti Dalmora di sini. Iya. Oke, oke. Jadi sebenarnya kayak lumayan banyak sih di sini, kalian nggak usah takut misalnya kelaporan atau segala macem. Di sini ada restoran, ada supermarket, dan juga ada bersama pantai juga. Nah, ini kata Beli Oka juga nih, sebenarnya tuh PSV-nya itu ada di tebing ya? Betul, di tebing ya. Tepingnya itu berapa jauh dari pantainya ini? Nah, itu kurang lebih 1 atau 2 menit untuk jalan kaki, nanti kita bisa juga antar dengan shuttle-nya untuk ke tebingnya. Oke, jadi bisa diatur nih ya, kayak cari PSV-nya ya, supaya kita bisa ngasih lihat. Kita juga bantu untuk tamu kita untuk foto-foto di tebing. Itu bagus dengan view ke tebing sama dengan shuttle fasilitas. Wih, mantul. Ini salah satu fasilitasnya yang kalian nggak boleh lewatin sih. Sebenarnya kalian kalau misalnya mau ke pantai juga bisa pakai motor atau mobil, tapi ada tambahan Rp 5.000 lagi sih. Dan ini tadi yang Beli Oka kasih tau, ini salah satu PSV-nya gitu di pantai Balangan. Nah, kayak gini nih. Sebenarnya itu pantainya di sebelah sana ya? Betul, di sebelah sana. Di sebelah sana, di sebelah sana di sebelah sana. Oke, itu sunset-nya. Di sebelah sini ada di sebelah sini. Oke, nah cliff-nya di sebelah sini nih guys. Kayak banyak orang-orang lagi nungguin sunset juga tuh. Habis itu, ya tuh udah pada nunggu-nungguin. Disini yang dateng banyakan campur sih. Keliatannya kayak lokal ada, terus yang non-lokal juga ada gitu.